Intro Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen Bersama saya, Vera Indriani Rapat Paripurna DPR RI Mengesahkan rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan menjadi Undang-Undang Paripurna juga mengesahkan Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun Sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Atau BPK Republik Indonesia Periode 2017-2022 Berikut laporan rekan Sanika Dari Ruang Rapat Paripurna Pemirsa Rapat Paripurna hari ini Yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto Mengesahkan dua anggota BPK RI terpilih Yaitu Agung Firman Sampurna dan Isma Yatun Dimana sebelumnya telah dilakukan Uji kepatutan dan kelayakan Terhadap 26 calon anggota BPK RI Pada tanggal 3 hingga 6 April 2017 yang lalu Rapat internal Komisi 11 DPR RI memutuskan Untuk melakukan proses uji kelayakan Terhadap 26 calon anggota BPK Yang telah diberikan pertimbangan dari DPD Lima, pada tanggal 29 Maret 2017 Komisi 11 DPR RI telah mengumumkan 26 calon anggota BPK Pada tanggal 3 sampai dengan 6 April 2017 Minggu yang lalu Komisi 11 DPR RI telah melakukan Proses uji fit and proper test Atau uji kelayakan Terhadap 26 calon anggota BPK Pemirsa Rapat Paripurnai juga mengesahkan Perpanjangan waktu Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan Dimana Ketua Komisi 10 DPR RI Tengku Rifki Harsya mengatakan Diperlukannya penyempurnaan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan Terutama terkait dengan sinkronisasi Dengan buku agama yang diharapkan Dapat dikoordinasikan terlebih dahulu Dengan Kementerian Agama Sebelumnya juga Sistem Perbukuan diharapkan Dapat menjawab seluruh permasalahan Dalam pembangunan kompetensi masyarakat Berbasis pengetahuan melalui buku Di antaranya potret minat baca yang sangat rendah Undang-Undang Sistem Perbukuan juga Diharapkan dapat mewujudkan buku yang terjamin Dari segi mutu keterjangkauan harga Dan akses yang merata Pemirsa demikian yang dapat saya laporkan langsung Dari Ruang Rapat Paripurna, Sanika dan Ritwan TVR Parlemen melaporkan Untuk mengatasi persoalan Kelebihan kapasitas over capacity Pada Lembaga Pemasyarakatan Komisi 3 DPR RI Mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau KUHP Mengakomodasi Sistem Restoratif Justice Yakni dengan menerapkan hukuman berupa denda atau kerja sosial Terkait persoalan klasik yakni Over capacity Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS Komisi 3 DPR RI mengusulkan Untuk memaksimalkan upaya rehabilitasi Dan hukuman sosial untuk mengurangi jumlah terpidana kurungan Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Basara mengatakan Salah satu upaya mengurangi jumlah penghuni LAPAS umum Adalah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Terkait terpidana kasus narkoba Basara mengatakan cara yang bisa dilakukan Adalah memaksimalkan upaya rehabilitasi Bagi siapa saja yang tersandung kasus narkoba Mana terpidana narkoba yang statusnya adalah korban pengguna narkoba Mana yang produsen, mana yang pengedar Dan mana yang pengguna Ini harus dipisahkan Mestinya terpidana atau tersangka Terduga dan kemudian terdakwa menjadi terpidana narkoba Karena pengguna Mestinya tidak dikelompokkan dalam narkoba Pidana yang harus masuk ke LAPAS-LAPAS Senada dengan Basara Anggota Komisi 3 DPR RI WiH Diwianto mengatakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Akan mengakomodasi usulan untuk memaksimalkan apa yang disebut dengan restorasi justice WiH Diwianto menjelaskan yang dimaksud restorasi justice adalah Hukuman atau sanksi yang bukan berupa pidana Tetapi bisa berupa denda atau kerja sosial Dengan demikian ke depan diharapkan dapat mengurangi over capacity LAPAS Dan bisa memberikan timbal balik bagi negara dan masyarakat Restorasi justice itu bisa berupa denda, bisa berupa kerja sosial Nah itu nanti akan diimplementasikan dalam petunjuk pelaksanaan setelah Undang-Undang itu ada Jadi tidak bisa kita lakukan sekarang ini apa itu Tetapi ya kurang lebih seperti itu Nur Fuad dan Ade Ardian Syah, TVR Parlemen melaporkan Komisi 1 DPR RI berharap Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang terpilih Dapat membawa TVRI semakin kompetitif dan dapat bersaing dengan lembaga penyiaran publik negara-negara lain Serta menarik untuk ditonton Ditemui di selap proses uji kelayakan dan kepatutan Dewan Pengawas LPP TVRI Di gedung DPR RI Nusantara II Senayan, Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Juaini mengatakan DPR ingin mencari figur yang tepat membuat TVRI semakin baik sebagai TV penyiaran publik Menurut Jazuli, TVRI membutuhkan Dewan Pengawas yang berintegritas Dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Dewas TVRI perlu figur yang memiliki visi besar jauh ke depan Agar dunia penyiaran publik di Indonesia semakin kompetitif dengan negara-negara lainnya Sehingga TVRI menarik untuk ditonton oleh pemirsa Kita berharap ketika Dewasnya semakin bagus Semakin profesional Semakin berintegritas dan bertanggung jawab LPP-nya juga sama Pengurusnya Dan kemudian ke depan Semakin baik Peran dan fungsinya Anggota Komisi 1 DPR RI Syarifuddin Hasan mengatakan Dewan Pengawas TVRI harus memiliki visi yang jelas Seperti apa lembaga penyiaran publik yang diamanatkan oleh undang-undang Syarifuddin mengaku Dewan Pengawas terpilih ini memiliki tantangan besar Membuat TVRI bisa bersaing dengan 10 TV swasta nasional lainnya Untuk itu dibutuhkan figur yang independen dan bebas dari intervensi TVRI itu harus betul-betul independen Bebas dari intervensi Bebas intervensi politik Baik dari DPR Maupun dari Partai-partai Anggota Komisi 1 DPR RI Dimia Tinata Kusuma mengatakan Dewan Pengawas TVRI yang terpilih Harus memiliki visi besar dalam mengembangkan TVRI sebagai TV publik Jangan sampai TVRI kalah bersaing dengan TV swasta nasional lainnya Karena TVRI memiliki anggaran yang jauh lebih besar Budgetnya TVRI lebih besar dibandingkan TV swasta nasional Kan di cover oleh APBN Di inventarisir tentang toolnya, peralatannya Apakah sudah memadai? Terus ekspansi usahanya seperti apa? Rencana kedepannya seperti apa? Maka dibuat rencana strategis Habibie dan Arief TVR Parlemen melaporkan Ya pemirsa demikian Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam